selamat datang kembali lagi guys esport diadakan disana jadi harus pindah gitu lokasinya ya dan tadi baru aja di tanggal 8 Juli 2020 2021 maksudnya 2020 tahun lalu dong ada pengumuman resmi di blog ataupun websitenya dota2.com di bagian news itu udah diumumkan kalau kami sangat senang sekali bisa mengumumkan kalau di internasional 10 dota2 championship will be held di bukares romania ini lucu banget sih gue langsung keinget apa yang pernah gue jadikan lelucon ketika ketika apa namanya masih berada di salah satu studio yaudah liga game lah ya ini tuh negara dimana kita beli tv tapi ya intinya gue senang gitu kan intinya gue senang ikut senang lah ikut senang karena gue juga mulai apa ya menarik diri dari dunia dota secara tidak langsung tapi gue masih tetep ngikutin mungkin gue udah gak aktif main lagi tapi gue tetep nontonin para pemain-pemain Indonesia yang main di kancah internasional and I'm really happy buat mereka karena ada kejelasan untuk di internasional especially buat Saver dan juga Whiteman dan akhirnya diadakan gitu diadakan dan yang gue senangnya lagi adalah price poolnya adalah menggunakan price pool battle pass tahun lalu yaitu 40 juta US dollar atau lebih tepatnya 40 juta koma 18.195 juta eh gimana bacanya ya pokoknya gitu 40.18.195 rupiah eh rupiah US dollar US dollar rupiah 40 juta jauh-jauh kebukanya 40 juta rupiah lagi kan nah price poolnya itu yang bakal diperebutkan mereka akan share semuanya untuk semua pemenang sampai top dari posis 1 sampai 18 seharusnya ya and penjualan tiketnya akan diumumkan dalam waktu dekat itu yang ditertulis di website-nya kalau kalian pengen baca pengumuman resminya kalian bisa langsung cek description down below and we grateful for the partnership we have formed with Romani Romaniya and the city of Bukares mereka seneng banget kalau mereka akhirnya bisa menjalin partnership atau kerjasama dengan Romaniya dan juga kota Bukares tentunya dengan pemerintah kota Bukares and very much looking forward for the gathering with the global Dota 2 community both in person and virtually jadi kemungkinan prediksi gue adalah memang ada ticket sales disini kan tertulis kan bakal ada ticket sales yang akan diinformasikan dalam waktu dekat tapi disini dia juga mengumumkan kalau bakal menantikan banget bisa berkumpul dengan community Dota 2 baik secara langsung maupun secara virtual berarti kalau menurut gue ini penjualan ticketnya tetap ada tapi tidak se-fully booked atau tidak dijual misalkan gitu kayak dulu tiketnya ada seribu tapi sekarang mungkin kayak cuma berapa karena dia memention secara secara garis besar secara virtual berarti kan terbatas berarti kan terbatas silahkan saksikan secara virtual memang sama kayak sebelum-sebelumnya tapi my point is tiketnya mungkin gak terlalu banyak dijual jadi kalau kalian yang orang-orang tajir para sultan-sultan pengen nongkrong langsung di Bukares di stadion disana ya silahkan nonton atau berangkat tapi ingat PPKM lagi covid di Eropa emang udah bisa buka masker di Indonesia keluar rumah dimarahin to celebrate the elite players and amazing fandom at the international prepare yourself at long last the battle begins akhirnya ya maksudnya diumumkan tempatnya tapi ini ada tapi-nya kan kita tahu the international tuh biasanya diadakan di bulan-bulan Agustus itu udah pasti hampir semua the international tuh pasti diadakan di bulan Agustus atau bulan 8 di setiap tahunnya tapi kita harus menunggu sampai Oktober ya tapi karena menurut gue wajar mereka habis pindahin venue dari apa namanya dari itu loh dari yang sebelumnya di Sweden dan kalo di Sweden kemarin jalan atau tidak ada masalah kan memang bakal diadakan di bulan Agustus namun karena ini pindah lokasi dan mereka harus preparation segala macem and it's take a long time untuk preparation menurut gue wajar mereka undur sampai ke bulan Oktober lebih tepatnya akan mulai di tanggal 7-10 untuk group stage-nya dan untuk main eventnya itu akan diadakan pada tanggal 12 Oktober nih kalo kalian pengen liat group stage-nya bisa diliat disini ya Arena Nationalia gila di Bukares Romania tempat beli TV-nya Liga Game ini gue rasa Liga Game ada sangkut tautnya nih dimana mereka mungkin kasih rekomendasi ayo pemerintah Romania kasih izin buat The International kita udah beli TV mahal-mahal disana gitu gak bercanda ya bercanda anyway sekali lagi gue ikut senang buat The International dan juga para pencinta fans pencinta Dota 2 dan fans-fans Dota 2 seluruh Indonesia yang akhirnya tetap akan bisa menyaksikan para pemain Indonesia yang bermain di team T1 good luck buat semuanya dan mari kita tunggu seperti apa kemegahan dari The International 10 di Arena of Nationalia Romania sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe jangan lupa di share buat sama-sama ngobrol tentang gimana pendapat kalian dari The International 10 yang dipindahkan lokasinya ke Romania di kolom komentar bye-bye guys see you next time